Intro Milisi sayap kanan Lebanon, Hizbullah kembali menggila, menembakkan lebih dari 80 roket ke kawasan pemukiman di Galilea selama 24 jam terakhir. Imbas serangan brutal tersebut, Safet yang merupakan kota di Galilea Utara mengalami kebakaran hebat. Menurut laporan harian Israel Yediot Ahronoth, salah satu roket menghantam sebuah rumah di pemukiman Rospina dekat Safet, menyebabkan kebakaran dan kerusakan properti. Sementara video lain yang beredar di berbagai media sosial terlihat api berkobar di perbukitan, sesaat setelah rudal-rudal tersebut diluncurkan saat malam hari. Serangan rudal Hizbullah juga membuat sirine terdengar meraung-raung di sejumlah wilayah untuk pertama kalinya sejak lima tahun terakhir. Hizbullah mengklaim serangan mematikan tersebut merupakan ulahnya. Hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukan Hizbullah sengaja menargetkan unit elit Angkatan Laut Israel Shetet 13 di pangkalan atlet yang terletak di selatan Haifa. Unit itu menjadi target utama serangan Hizbullah, karena dianggap sebagai salah satu dari tiga pasukan khusus paling penting di antara jajaran IDF yang menjalankan peran penting. Dalampun serangan ini mulai dilakukan Hizbullah setelah pertempuran dengan Israel membara akibat insiden ledakan pagar dan handy talki di Lebanon yang menewaskan puluhan orang, termasuk anggota Hizbullah. Milisi yang disebut-sebut proksi Iran itu menuduh Israel merupakan dalang dibalik ledakan pagar dan handy talki. Terpisah setelah Israel melakukan serangan bom pagar dan handy talki di Lebanon, kelompok Houthi Yaman menyatakan diri untuk bergabung dengan Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pemimpin Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, mengatakan dalam pidatonya bahwa kelompok yang didukung Iran ini tidak akan ragu untuk mendukung Lebanon dan Hizbullah di tengah peningkatan bentrokan lintas perbatasan antara Hizbullah dan Israel. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Hizbullah, kelompok Houthi Yaman baru-baru ini menembakkan rudal balistik ke wilayah Tel Aviv, Israel. Tak ada korban jiwa dalam serangan itu. Namun militer Zionis mengatakan serangan intersepsi misil itu menyebabkan ledakan keras hingga puing-puing berjatuhan.